Halo selamat datang lagi teman-teman kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana caranya kita mau meng-scribe data dari Lazada ya jadi mdsid ini sudah support untuk scrap Lazada caranya yaitu teman-teman tinggal masuk ke Lazada laito untuk scrap teman-teman bisa memilih sesuai dengan kategori yang diinginkan misalnya masuk ke tas tojam aksesori saya masuk ke tas anak tanya tas ransau seperti ini Oke seperti ini kita refresh nah setelah istilahnya lama ini load nanti akan muncul tombol import di sebelah kiri atas ini seperti ini ya jadi teman-teman aku tinggal klik tombol import dan pilih grupnya atau yang mana terserah nih saya nggak mau pilih grup tinggal klik Oke kemudian import produknya nah seperti ini untuk melakukan proses scrapingnya sama seperti dengan marketplace yang lainnya di Lazada ini untuk mencari kategorinya seperti itu kemudian misalnya teman-teman ingin mencari barang yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan tinggal dicari di Lazada nanti akan muncul juga tombol import seperti yang ada di video ini Oke kita tunggu tunggu sampai proses Jadi ini selesai hai 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 Oke setelah selesai tampilannya akan seperti ini teman-teman bisa cek produknya di undesai di transport seperti ada di depan Oke semua informasi dari produk ini sudah ada dimasuk di dalam sini cuma yang tidak ada infonya mengenai berat ini tidak ada teman-teman harus proses secara manual untuk beratnya jadi dengan meng-set menggunakan rate bisa menggunakan action menu kemudian pilih di bagian set berat kemudian range dari 100 misalnya sampai 500 gram atau satu kilo deh ini satu kilo sampai seribu ya sudah diproses Oke nah jadi teman-teman seperti itu untuk scrappingnya nah teman-teman juga bisa menggunakan pencarian misalnya tas lempang dari sini ya ini nanti akan muncul seperti ini tombolnya juga akan muncul di kiri atas tentu tinggal klik lagi produknya apa yang mau di scrap sesuai yang ada ditampilkan di halaman ini Nah kalau untuk masuk ke tokonya teman-teman bisa masuk misalnya saya buka toko untuk produk tas ini nah tokonya dimana nih Nah kita klik tokonya ini untuk halaman informasi tokonya ya Oke seperti ini untuk mengimport semua produk kemudian bisa klik semua produk oke oke seperti ini ya Nah ini sudah ada tombol import di kiri atas ini juga ada jadi manfaatkan informasi ini jadi kalau teman-teman misalnya pengen import semua barang tinggal klik kanan import semua produk ke list ini bisa dilakukan juga tinggal klik proses klik Oke klik proses Nah seperti itu untuk melakukan import data di Lazada jadi proses importnya sama seperti dengan marketplace lain seperti Bukalapak Tokopedia Shopee bisa untuk scrap by kategori by pencarian ataupun menggunakan semua produk di dalam satu toko tertentu kurang lebih seperti itu nah untuk mempercepat proses eh istilahnya scrap ini Hai sudah saya hentikan sampai disini Terima kasih teman-teman sudah menimak video ini semoga bisa mempraktikannya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen di bawah video ini sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih